Halo, pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan dan menginformasikan kepasangan daripada smart lock. Nah di depan saya ini ada smart lock dari Deltons dengan tipe DR5. Nah ini kurang lebih boxnya seperti ini. Ini smart lock DR5 ini tipenya adalah smart rim lock. Jadi bukan seperti handle biasa, tetapi antara depan dan belakangnya itu tidak ada body atau mortise locknya. Yang tersebut itu adalah ring lock. Nah ini isinya seperti apa aja. Nah ini unit smart locknya untuk bagian depannya. Ini ada kabel menuju ke belakang. Kemudian ini ada fingerprintnya. Kemudian nanti disini kalau sudah berfungsi ada touch key printing di sebelah sini. Kemudian ini unit belakangnya. Disini nanti ada pengunciannya. Kemudian ini hal-hal yang ada di setiap boxnya. Kemudian ini ada silindernya. Nah ini sebagai kunci manualnya. Ini ada tas panjangnya. Ini nanti bisa dipotong. Ini ada garis-garisnya. Nanti ini disesuaikan dengan kebalan pintunya. Ini kita bisa potong sesuai dengan kekebalan pintu. Kemudian ada anak kuncinya. Kemudian juga disertakan dengan 6 ya. 6 tisis group. Ini ada bracketnya. Kemudian ini ada mur. Ini cukup panjang. Ini juga nanti bisa dipotong. Bisa kita potong sesuai dengan ukuran ketebalan pintunya. Ini ada part. Murnya. Ini kemudian ada huku manualnya ya. User manualnya. Ini ada mal-malannya nih. Ini ada mal-malannya. Oke selanjutnya. Kita lihat bagaimana cara pemasangannya ya. Oke nah. Sekarang saya punya. Ini ada papan. Papan display ya sebenarnya ya. Ini kita simulasikan sebagai pintu. Jadi saya akan memperlihatkan bagaimana cara pemasangan daripada smartwatch DR5 dari Deltons. Nah ini papan displaynya kita asumsikan ini sebagai pintu. Ini saya punya dengan ketebalan 4 cm ya. Jadi dia anggapannya pintu dengan ketebalan 4 cm. Nah kita ambil tadi yang mal-malannya ini ya. Yang ada dalam paket di boxnya. Ini kita lihat disini ada bagian untuk bagian depan. Dan ini bagian belakangnya. Nah kemudian disini ada petunjuknya nih. Ini ada nomor-nombornya kan. Di nomor 1, 2, 4, 6 itu tidak perlu dibor kembus. Atau dari depan ke belakang itu tidak perlu. Nah nomor 1, 2, 4, 6 itu hanya untuk skrup aja nanti. Nah kemudian nomor 3 dan nomor 5. Nah nomor 3 misalkan ini 3 ya. Ini 5 yang tengah ini 5. 3 dan 5. Itu baru di buat kembus. Dari depan sampai belakang. Seperti itu. Nah misalkan kita, ini sebuah pintu. Kita subjekan sebuah pintu. Kemudian lihat di sisi sebelah sini misalkan engselnya ya. Di sebelah sini engsel. Di sini bibir pintunya. Atau door edge-nya sebelah sini. Nah berarti kita pemasangan seperti ini nanti mal-malannya. Nanti kalau ketinggian dari bawah sampai ke asnya ini itu sesuai selera aja. Nah di sini kan ada tulisan door edge-nya. Nah berarti begini nih. Kalau misalkan di sini engselnya ya. Berarti door edge-nya sebelah sini. Nah kita mau seperti ini. Tapi bagaimana kalau misalkan Sebelah kirinya ini, ini engselnya, ini door edge-nya sebelah sini. Berarti nanti malahnya seperti ini dibalik nih. Di mal-malahnya ini. Nah begini nih. Jadi dibalik. Asalnya kan begini. Nah dibalik seperti ini. Sekarang kita ambil contoh dulu. Seperti ini ya. Kita tahan. Baru kita tandain. Ini kurang lebih lubang ini 35 mili. Ini sekitar 5 mili. Sekarang kita ambil contoh dulu. Seperti ini. Lalu kita ambil contoh. Oke. Seperti ini. Seperti ini. Lalu kita ambil contoh. Sekrup ya. Sekrup. Jadi gak perlu dibuat tembus ini. Oke. Jadi nanti ini tembus. Sampai ini. Bukan nanti sama nih tembus. Ya saya akan coba buat dulu ini ya. Nah ini saya sudah buat lubangnya. Sesuai tadi daripada. Yang sudah di mal tadi. Nah. Kita lihat. Ini lubang 30-35 mili. Sekarang kita coba instalasinya. Kita pasang bracketnya ini di sisi dalam. Sudah terpasang. Dan untuk bawaannya ini. Emur bawaannya ini kan cukup panjang. Nah ini saya pemasangan di pintu tebal 4 cm. Jadi ini perlu kita potong dulu nih. Nah ini yang sudah saya potong. Jadi yang dua. Ini saya potong. Yang dua ini saya potong satu bagian. Itu bagian ya. Jadi itu. Kemudian yang duanya lagi. Saya potong di bagian kedua yang disini. Nah. Juga untuk silindernya. Kita potong. Ini yang originalnya panjang seperti ini. Nah ini pemotongan. Memang pemotongan tadi. Pemotongan mur atau pemotongan. As silinder ini. Disesuaikan dengan ketebalan pintunya ya. Oke ini saya punya contoh pintu dengan ketebalan 4 cm. Ini saya potong di ruas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di ruas ke-6. Oke. Nah. Kita ambil untuk bagian depannya. Pertama kita masukkan dulu ininya ya. Seperti ini. Kita masukkan ke sini. Nah. Masukkan seperti ini. Masukkan. Nah. Masukkan. Masukkan seperti ini. Ini yang pendek. Mur yang pendek. Nah. Kita masukkan di sini ya. Bagian atas ini. Terima kasih telah menonton. Ini yang pendek lagi di bawahnya. Nah. Ini yang pendek lagi di bawahnya. di bawahnya. Nah. Nah. Ini yang ada kalendangnya di sini ya. Kiri kanan sini. Lakikan. 좋다. Maltech. Time. Maltech. Masukkan. Bahasa. 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 Oke selesai Selesai Ya depannya seperti ini Seperti ini Topinya bisa dicabut ya tergantung Oke selanjutnya Nah ini kan masih ada tersedia 4 titik nih Untuk skrup bagian belakangnya Kita buka dulu ya Cuma kita buka dulu skrup Oke kita buka dulu bagian baterainya ini Oh iya pemasangan sepertinya nanti Ini kan bagian sisi usennya nanti ya Nah ini dimasukkan nanti ada asnya keluar sedikit Seperti ini Terima kasih telah menonton Nah kita sesuaikan ya sejejarkan dengan ini Oke Oke Kemudian ini Kamu ini Kita sembuhkan kesini ya Ke soket yang pertama ini Kemudian ini Kemudian ini Coba kita isi dulu Terima kasih telah menonton Ini akan di soket yang warna merah Nah sudah menjalani Oke sekarang kita tutup lagi Ini akan di soket yang terkini ya Jangan lupa like, share, dan subscribe Maka selanjutnya kita pasang lawannya ini di sisi kusen Nah posisinya ini ada magnetnya kan ada sensor magnetnya Nah saya jajar dengan sensor magnet ini Jadi nanti kalau begitu pintu bergerak ketemu ini dia akan masuk Nah seperti itu Unlock buka lagi gini kan Kemudian ini nanti ada ini Nah akan masuk seperti itu Kita buka Masalah ini udah tinggal disimpan di kusennya aja nih Di skrup di kusen Nah misalkan ini sisi kusennya ya Nah kita install, kita sesuaikan aja ketinggian daripada bagian dalamnya ini Nah tinggal kita mouse aja Kita batas kebawahnya kebawah Oke Nah warnanya sudah Kita sesuaikan dengan malam ketinggian tadi Kemudian kita sepuluh Sudah selesai Sudah selesai Oke, mudah bukan? 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 Oke, mudah bukan?